Ini topiknya kok, apa ini, Pancasila penegakan hukum, apakah ada penegakan hukum yang belum bisa dilaksanakan? Apakah ada hukum yang belum ditegakkan? Banyak, kalau tanya ke saya banyak. Karena kasus-kasus yang muncul yang viral itu terkadang orang misalnya disiksa di kantor polisi, terkadang laporan ke polisi tidak diproses, terkadang laporan ke pengadilan sudah selesai di polisi dengan baik-baik di kejaksaan, digoreng lagi, nanti di pengadilan digoreng lagi gitu. Itu banyak, tetapi saudara itu kasuistis. Jangan berpikir bahwa, wah polisi itu jelek. Tidak, kalau saudara hitung kasus di Indonesia itu setiap harinya ribuan. Saudara bayangkan, di Indonesia ini, ya di Indonesia ini kan ada ribuan tempat-tempat polisi bertugas. Dan itu pada umumnya bagus, aman. Misalnya saudara, disini ini aman. Nanti ke pasar sana aman, disana aman. Tapi mungkin dari sekian banyak yang diurusi oleh polisi itu, dari seribu misalnya, ada kasus kecelahan satu di mana misalnya polisi menjadi pemeras. Memeras orang yang tidak bersalah dan sebagainya. Itu kan hanya satu. Nah yang begitu itu yang kita sering diskusikan. Nah kalau itu besar, menjadi sebuah komplotan mafia dengan uang besar, nah itu juga menjadi masalah yang juga harus diurusi secara besar. Tapi secara umum saya katakan begini, saudara jangan terlalu menyalahkan aparat penegak hukum. Gini lho, saya begini. Negara ini aman dengan ribuan kasus, tetapi mungkin dari ribuan kasus ada satu dua yang menyimpang. Nah itu yang kita persoalkan. Tetapi jangan dirusak nih, sisanya yang bagus. Karena saya katakan, coba polisi yang sudah mengamankan, tentara yang sudah bekerja, TNI bekerja siang malam menjaga negara ini. Misalnya, karena saudara kritik terus sudah selesai, lalu misalnya, polisi saya mau mogok satu jam. Mulai jam 00 sampai jam 1 polisi mogok. Kenapa? Karena dikritik terus. Saudara, begitu polisi mogok satu jam itu tidak ada keamanan. Karena waktu itu ada orang bakar rumah orang dibiarin. Lapor polisi, saya lagi mogok. Ya kan? Ada maling, saya lagi mogok. Hancur. Begitu sadar, itu semuanya sudah hancur. Oleh sebab itu, kita anggap polisi ini adalah alat yang sangat dipentingkan oleh negara ini. Tetapi harus kita kritik, gitu. Kalau melakukan kesalahan-kesalahan dan itu biasanya lebih banyak oknom yang melakukan itu di sana, di sini, di situ. Padahal polisi itu ada di mana-mana. Di sebuah kota, di sini aja nih, di ND sekarang, polisi ada yang jaga di sana, di sini, di sini, di sini. Semuanya aman kan karena ada polisi. Tetapi mungkin ada sesuatu tuh, polisi yang pergi ke pojok mengajar orang, itu ada satu dua, gitu. Dari sekian banyak. Sehingga yang harus kita perhatikan dalam rangka penegakan hukum ini adalah yang sifatnya kastis. Dan kalau perlu, tadi diviralkan itu. Karena kalau semua polisi lusa, diviralkan siapapun, tidak bisa sembuh. Tidak bisa bagus, gitu. Nah, oleh sebab itu, kalau kita bicara ini adalah kritik terhadap oknom dan penyakit-penyakit kecil yang menyertai. Bukan keseluruhannya rusa. Sama dengan tentara. Kok selalu disalahkan sih? Saya enggak pertahankan keamanan negara. Saya mau go satu jam aja. Sudara, kalau tentara mau go satu jam, ada. Ada, apa namanya, tentara asing masuk. Menyerang kedaulatan negara kita. Tentara mau go. Tuh, Pak, itu tentara asing. Wah, apa, om saya masih mau go. Lalu ada kudeta ke rumah presiden-presidennya Jicule, tentaranya. Dia, om saya lagi mau go. Nanti sesudah selesai, sudah selesai mau go. Yuk, kerja. Udah habis negara ini. Oleh sebab itu, kita ngeritiknya itu tidak merusak institusinya. Tidak merusak sistemnya. Ini penyakit-penyakitnya ini, yang kita ambil. Dan itu, kita harus tegas. Terhadap hal-hal seperti itu. Agar yang seperti itu tidak melebar, 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 dan seterusnya. Nah, saya kira itu, Pak, dari saya jawabannya tadi. Terima kasih. 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 Terima kasih.